Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Pemirsa Bandung TV Dan juga khususnya buat masyarakat Jawa Barat Yang pada saat ini meramaikan gelaran 100 ribu dari Wira Usaha Bandung Tentunya masih bersama saya Iwan Hermawan dan Dan saya Dina Kristina Dan kami akan memberikan euphoria kemeriahan Dan juga kebahagiaan Dimana para kreator-kreator, inovator-inovator Berkumpul semua disini Iya betul sekali Teh Dina Dan kesempatan kali ini Kita akan menggali lebih jauh Mengenai jasa dan salon Tentunya di tengah-tengah kita Sudah ada beberapa narasumber Yang akan menginformasikan lebih jauh Mengenai jasa dan salonnya Dan seperti apa sih kreativitas atau inovasi Dari hal-hal yang menyakut kecantikan Dan salon hal ini Tetaplah bersama kami Dan sekarang saya sudah terhubung dengan Ada Rekan Arief disana Yang akan berbincang langsung Dengan para narasumber yang ada disana Silahkan Rekan Arief Iya baik, terima kasih Oke, hai 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 Halo, dan pada resort kali ini Di tengah-tengah kita ada salah satu narasumber Yang berjauh memiliki usaha Di bidang makanan Makanan Selamat siang dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yulia Ratnasar Baik, Ibu yang disini saya tanyakan Ibu berbisnis Atau mengusaha Mengenai produk makanan Di bidang jamur ya Nah disini saya tanyakan Makanan jamur itu sangat banyak sekali Khususnya di Jawa Barat Betul Apa sih yang menjadi keunikan Atau karakter apa Sehingga masyarakat konsumen Berbondong-bondong Untuk membeli produk Ibu? Keunikannya Yaitu jamur tiram itu awalnya Ini sejarah sedikit ya Awalnya masyarakat menenjadi takut Karena mungkin persepsi masyarakat Jamur itu adalah Suatu makanan yang berbahaya Karena mereka belum mengerti Dan belum diteliti secara Secara Leb ya gitu Tapi alhamdulillah Dari tahun 2010 Sampai sekarang Karena kita Bekerja sama dengan Intansi Dinas kehutanan Dinas Dinas kota Untuk menyadarkan masyarakat Bahwa jamur tiram itu Sangat bermanfaat bagi kita Dan bisa mengobati Segala penyakit Terutama di penyakit Diabet Bisa gitu ya Dan sebagainya Bisa ditanggulangi Karena kami bisa Bicara seperti itu Sudah dicoba Seperti itu Oke Jadi Ibu untuk memulai Apa usaha ini Ibu sudah dari tahun 2010 Dan tentunya Kehigienisannya Setelah di uji Itu keunikannya Jadi salah satu Tidak hanya Jamur yang bersumber Dari salah satu racun Atau yang apapun Ini sudah Higienis Ibu terima kasih Terima kasih Dan kita lanjutkan ke Wawancara selanjutnya Silahkan Baik Terima kasih Baik Pemirsa sekarang saya Andri Bersama teman saya Sudah bersama dengan Ibu Rani ya Dimana Ibu Rani ini Adalah seorang Wira usaha Dalam bidang spa Nah ngomongin spa nih Kalau Andri Andri sering ke spa gak nih? Sekali-kali sih Tapi semua spa Kadang-kadang sama Gak ada perubahan Gak ada perbedaan Nah kebetulan banget nih Kita sudah berada Dengan ibu Rani Kita langsung tanya-tanya aja nih Nah ibu Di dalam spa ibu ini Kan beberapa Ada produk-produk baru Ya ibu Dalam spa ibu Nah di produk-produk baru ini Apa sih membedakan Dengan spa lainnya Ciri khas produk ibu ini Apa saja? Ya kebetulan saya Rani Sintiawati Dengan karya jelitanya Ada produk spa Parahyangan Yang mungkin baru dikenal Oleh masyarakat Jawa Barat ini Karena yang kita kenal tuh Biasanya memang Kalau misalnya Wanita ngagulis lah Orang Sunda mai Biasanya pakai sari pohaci Atau yang terkenalnya Sepanya dengan yang Bali Ataupun dengan Jawa Timur Jawa Gitu ya Tapi sekarang Apa salahnya kita memunculkan Yang spa Parahyangan Jawa Barat Benar Ada panggil ikonnya itu Nah diantaranya Seperti biasa Kita memang ada Untuk massage oilnya Lulurnya Produknya Kemudian juga Butter Nah itu yang paling Jadi andalan kita Adalah Butter Dari wangi-wangiannya Mempunyai Unique ya Unique dari khas Jawa Baratnya Yaitu Melati Melati Luar biasa sekali Ibu kemudian untuk Cara ibu mempromosikan Atau memasarkan Usaha sepak ibu Ini lewat apa aja Misalnya lewat Facebook Entah Twitter Atau bagaimana Iya Kita dari Facebook Dari Twitter Oh ada ya Ada ya Kemudian nanti dari web juga Tapi karena kita masih baru Untuk produk spanya Kita baru muncul di Februari ini Jadi betul-betul baru Satu bulan Tapi memang kita sudah Lama beranjak dari karya jelita Dari mulai kursus Salon panggilan rias Pengangguran persewaannya Kemudian kita beranjak pada produk Supaya ada yang lebih menghasilkan Untuk menciptakan Lapangan kerja baru Kemudian Kita membantu Untuk mengentaskan pengangguran Seperti itu Tapi melalui kecantikan Oh iya Luar biasa sekali ya Luar biasa Oke Terima kasih ibu atas waktunya Semoga supaya ibu Semakin sukses Semakin banyak pengingatnya Amin Boleh ya Boleh sekali Kalau kita saya ajak yang lain Yuk kita mulai cantik Dengan karya jelita Spap Produk Paragian Iya Terima kasih ibu Sekarang lanjut saya Keteman saya Bernama Irvan Silahkan Irvan Silahkan Baik bermisah Kali ini saya bersama Salah satu pengusaha muda Di Jawa Barat Yaitu Tepatnya di Kota Bandung Yang bernama Pak Hendo Yang berwira usaha Di bidang apa Pak Kalau boleh tahu Agro bisnis Agro bisnis Agro bisnisnya di bidang Industri jamur Industri jagung Industri jagung Oh jamur Nah kenapa Bapak Memilih untuk Berbisnis di usaha jamur Pak Nggak ke yang lain-lainnya itu Ya karena memang Saya melihat Pertama dari mulai Pangsa pasar Yang memang masih potensial Di Indonesia Bahkan memang Ada Bahkan memang Ekspor Masih sangat terbatas Sehingga saya melihat Di sini adalah salah satu Potensi untuk Untuk kami bagaimana Membangun Membangun negeri Dengan Dengan bisnis ini Luar biasa ya Bapak satu lagi Pertanyaan dari saya Kenapa sih Memilih menjadi pengusaha Dibandingkan menjadi pegawai Ini Pak Satu hal yang Menjadi Inspirasi saya Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Saya belum pernah Yang namanya Melamar pekerjaan Begitu Satu Kami Ingin memberikan ruang Luang lapangan Pekerjaan Bagi beberapa masyarakat Dan satu hal lagi Salah satu mungkin Keunikan bisnis kami Tidak hanya menciptakan Lapangan pekerjaan Tapi kami menciptakan Pengusaha-pengusaha baru Yang itu berawal dari Plasma-plasma kami Dan sampai hari ini Sekitar 200 orang Plasma kami Yang terlibat dari Bisnis ini Oke Nah Untuk selanjutnya Ada gak supporting Dari pemerintah itu sendiri Pak Terhadap usaha Agro-ministris jamur ini Salah satu supporting Dari pemerintah adalah Bagaimana kami Dipasilitasi Dari sarana dan perasana Sehingga kami bisa lebih Meningkatkan produksi Produksi kami Sehingga kita bisa Mencoba memberikan Memberikan ruang Bagi Ruang kesejahteraan Bagi masyarakat yang lebih luas Oh Baiklah pemirsa Itulah sedikit Wawancara dari kami Semoga itu bisa Memberikan satu motivasi Dan inspirasi kepada Anda Saya Ivan Agara Dan saya Dini Eka Kardiana Ucapkan terima kasih dan Kami serahkan ke Sudara Rifan Ya terima kasih Rekan Dhani dan Rekan Irfan Luar biasa baru saja pemirsa Kita telah berbincang-bincang Dengan para pengusaha sukses Jawa Barat Yang bergerak di bidang kuliner Dan juga bergerak di bidang jasa dan salon Luar biasa sekali bukan Bagaimana pemirsa Apakah pemirsa Menjadi terinspirasi dengan suksesnya Para pengusaha di bidang jasa dan salon tadi Luar biasa Oh iya pemirsa sekarang Di samping saya sudah ada Apa ini mas? Ini namanya Frozen Banana Sikinkong Hmm Frozen Banana Bisa sedikit dijelaskan gak? Ini makanan apa itu? Oke Ini kalau Frozen Banana Sebenarnya di Jawa Barat Ternyata sudah tahu Artinya pis cok Atau pisang coklat Sebenarnya aslinya ini dari Amerika Dari Amerika? Dari Amerika aslinya Tahun 60-an gitu ya Jadi pisang dibekukan Setelah dibekukan si pisang tersebut Kita olah coklat sendiri Dicelup Oh mungkin bahasa kitanya Pisang coklat mungkin Betul Pis coklat Untuk bahasa jawabannya pis cok Dan ini kita sekarang Buat dengan berbagai macam topping Oke luar biasa Gaul lah Ada green tea Macem-macem Ini salah satunya contoh rasa apa ini mas? Ini green tea Green tea Boleh saya coba? Silahkan Silahkan Ya pemirsa Saya akan mencoba Salah satu makanan yang unik Di acara ini Frozen Banana ya? Sikinkong Hmm Enak Luar biasa Luar biasa Mantap Mantap Ya pemirsa Baru saja saya mencicipi Salah satu makanan yang ada Di gelar Wira Usaha Baru Jawa Barat ini Lalu setelah ini Masih banyak pengusaha-pengusaha Yang akan berbagi Kiat-kiat sukses bersama kita disini Masih ada Para pengusaha Yang bergerak di bidang Kerajinan Tangan Agro-Indusi Dan masih Dan masih banyak lainnya Oke pemirsa Jangan dulu kemana-mana Masih bersama kami disini Masih dalam acara Gelar Wira Usaha Jawa Barat Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.